Pak Hendrik, segera sehat kembali Pak Hendrik. Salam buat kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Di pandemi COVID-19 ini terus kita doakan teman-teman sahabat yang sakit, tertempa dengan pergumulan uangan, keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Selamat datang buat kita semua dari berbagai STT, dari berbagai denominasi, dan dari berbagai tempat. Salam hormat dari saya, Dr. Hanus DTH. Kita mulai dengan doa. Bersyukur padamu, Bapak, untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintamu. Engkau Allah yang hebat dan syaterin luar biasa, mengurapi, menguduskan, memberkati pelayanan ini bagi hormatmu. Kami mengharapkan menantikan belas kasihanmu, teman-teman sahabat yang masih dalam upaya untuk bisa join bersama di Zoom, Tuhan berkati, dan juga semua teman-teman yang mengikuti lewat YouTube di Berkati Tuhan. Berkati teman-teman sahabat yang sedang sakit, kurang sehat, seperti Pak Hendrik dan teman-teman yang lain yang juga sekalipun kurang sehat tetap mengikuti lewat Zoom, Tuhan berkati, dan semuanya sahabat teman kami, tanpa terkecuali anugerahmu, menyertai, dan berkat melimpah finansial, pelayanan, keluarkan, dan sebagainya. Dalam nama Yesus kami mohon berkatmu, dan menyerahkan akan webinar mempelajari bahasa Ibrani, perjanjian lama, lanjutan pada sesi yang ke-6 ini. Terpuji nama, dalam nama Yesus kami mohon berkatmu. Amin. Amin. Ya, bagaimana sudah dibaca teks kita? Baca sih ulang-ulang, Pak, baca. Baca sih sudah, Pak. Oh, gitu ya. Tapi nggak ngerti apa itu? Yang mayor ini, yang banyak ini, apa nih? Perempuankah, laki-laki kah? Banyak. Banyak yang main. Oh, banyak yang pria ini masih bermain ya. Oke. Berarti dari pria dulu teksnya kita coba ya. Setuju ya? Ya. Setelah membaca ini, siapa yang membaca lebih dari lima kali? Adakah yang membaca lebih dari lima kali? Belum, Pak. Ada? Ada, cuma tiga kali. Tiga kali. Oke. Apa yang bisa dilihat dari teks ini, dari kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20? Kalau saya melihatnya dari ayat pertama ayat 1 itu, adalah panggilan Abraham. Oke, panggilan Abraham. Panggilan Abraham untuk meninggalkan negerinya. Itu dari Urkasdim. Urkasdim dan pergi ke Haran. Dari Haran, baru dia disuruh lagi pergi ke Kanaan. Oke, terus. Tetapi yang menarik bagi saya, setelah panggilan itu adalah ayat 2. Ayat 2 itu dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati engkau. Yang ketiga, membuat namamu masuk. Sudah tiga poin disini saya dapatkan untuk isi panggilan itu. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ayat 2 saja itu, sudah empat poin disana kita dapatkan. Terus, lalu ayat yang ketiga, dikatakan disana. Yang ketiga, mana dia? Sudah muncul kan? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Wah, luar biasa itu. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dua hal yang kontradiksi atau paradoks. Satu, memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Tetapi mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Jadi sesuatu yang bertolak belakang disini. Kita lihat. Bahwa kalau orang memberkati Abraham, maka orang itu akan diberkati. Tapi kalau dia mengutuk, maka dia akan terkutuk. Dan olehmu, ini yang paling luar biasa ini. Dan olehmu, semua kaum. Saya periksa, waktu saya belajar di lembaga misi, karena saya tergabung di misi internasional, pusat kami di Filipina. Itu, kata kaum itu, kaum itu dalam bahasa Ibraninya, mispaha. Kalau salah bisa dikoreksi. Mispaha. Kaum. Artinya, bukan suatu suku saja, tapi kaum. Seluruhnya. Menyeluruh secara konfrensif. Menyeluruh. Kaum. Mispaha. Di muka bumi. Akan mendapat berkat. Dulu, apa namanya, seorang penulis buku, namanya Don Richardson. Mungkin Pak Hanas pasti tahu. Don Richardson itu, dia pernah di suku Sawi, Popua, yang menulis buku tentang anak perdamaian. Dia berkata begini, untuk aku akan memberkati engkau, dia katanya itu baris atas, atau dia kasih istilah, dia kasih istilah itu, baris atas adalah, saya lupa lagi itu. Jadi, dia kasih dua bagian. Memberkati engkau, dan akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Di ayat yang ketiga itu. Lalu, ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham, seperti yang difirmankan Tuhan. Padahal. Jadi, saya memperhatikan ayat dua dan ayat tiga itu, sangat penting sekali, Pak. Bagi kita. Sangat penting itu. Karena itu, mengandung nubuatan. pengandung nubuatan, kalau kita hubungkan dengan kejadian fasalnya yang ketiga, ayat lima belas. Jadi, perjanjian ini, saya melihatnya adalah perjanjian kekal. yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan bagi Abraham untuk menjadi Bapak orang-orang iman. Nanti ada korelasi ayat itu di Galatia fasal tiga. Dan seterusnya. lalu ayat berikutnya itu, saya tidak terlampau, apa, tidak terlampau memfokuskan perjanjian saya kepada ayat berikutnya. Apalagi di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 itu. Itu kan saya melihat itu adalah satu distorsi. Satu distorsi Abraham. Di mana dia harus meninggalkan tempatnya karena ada kelaparan di sana. ayat 10 mana itu? Ya, 10. Karena ada kelaparan. Mana ada 10 ya? Oke. Terima kasih. Jadi, itu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Kepuhu ya. Terima kasih penyampaian yang sangat memberkati kita semua. Teman-teman yang lain mungkin ada? Silahkan. Maskulin? Mel? Ada Pak Hendrik, ada Pak Bambang, ada Pak Sormin, ada Brother Desanta, ada Pak Jemi Purba, ada Pak Teddy. dan teman-teman yang lain. Mari. Jadi begini, teks itu bisa dibuat untuk apa saja. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ini mau dilihat dari perspektif apa? Perspektif penginjilan, perspektif church planting, perspektif ilmu misi, perspektif teologi sistematika, perspektif kepemimpinan, perspektif counseling, perspektif pastoral, atau kegembalan, mau lihat dari mana dulu? Disiplinnya begitu. Jadi ketika melihat teks, teks kejadian 12 ayat 1 sampai 12, ini melihat dari perspektif apa dulu? Setelah membaca lima kali kan? Sama juga dengan dua raja-raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mau lihat dalam perspektif apa dulu nih? Gitu ya? Oke. Sekarang kita sambil menunggu teman-teman male, sekarang kita lihat female. Bagaimana sister kita? Ada Bisa? Screennya bisa lihat? Halo? Belum ada, dok Ranas. Belum ada. Ya, bagaimana teman-teman? Ada Imaculata, ada Ross, dan lain sebagainya. Siapa yang baca lebih dari lima kali? Tidak tahu baca berapa kali, tidak mungkin. Oh, begitu. Ini Ibu siapa? Ibu Imaculata ya? Iya, Pak. Coba Ibu bicara secara simpel saja. Apa sih yang Ibu bisa ceritakan ini? Yang nyangkut dalam dua raja-raja 4 ayat 1 sampai 7? Yang nyangkut saja, Pak, ya. Saya orang alam. No problem. Apa sih mengenai pelunasan hutang, Pak? Cuma di sini kalau saya lihat ada seperti yang agak aneh macam mukjijat gitu ya, Pak, ya. Karena di Ibu ini kan hanya punya satu buli-buli yang berisi minyak. Waktu dia minta dari tetangga sebelah buli-buli banyak, kok bisa dipenuh semua gitu, Pak? semacam mukjijat tembus, tapi saya nggak tahu maknanya apa. Nanti Ibu kalau mau lebih lanjut lagi bisa cek di Youtube dengan menulis Andi Wong's Family. Andi Wong's Family lihat di situ judulnya mukjijat di tengah-tengah krisis. Mungkin itu dua seri kodbah, ya. Nanti ini mukjijat, Pak, ya. Yang saya bilang tadi kok agak aneh gitu, makanya saya bilang kalau mau lihat dari segi itu bisa dilihat dari mukjijat. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilihat bukan hanya bicara mukjijat. Disiplin ilmu itu kan walaupun prodinya di Indonesia ini untuk sekolah teologi kan belum terlalu banyak ya. Yang ada prodi pendidikan agama Kristen, prodi teologi, prodi kepemimpinan, prodi pembinaan warga jemaat, prodi counseling, belum terlalu banyak prodi. Tapi kalau kita melihat ini mau dimasukkan ke bagian mana? Apakah ini masalah pastoral atau apa? Itu nanti bisa dibaca. Prodi itu apa sih, Pak? Bagaimana? Prodi itu apa sih masuknya, Pak? Program studi. Program studi. Program studi dalam sekolah teologi. ada lagi yang mau menjelaskan? Saya kira explain ibu bagus ya. Sudah bagus itu karena bisa nangkep esensinya seperti apa sih. Oke, yang lain? Teman-teman cewek-cewek, ibu-ibu. Ayo, Pak. Ayo, Kak Rus. Silahkan. Iya. Coba bicara dari hati. Bicara dari hati itu artinya begini. Setelah membaca ini saya melihat ada case di sini. Kelihatannya ini berhubungan dengan ini. Oke, coba. Kalau saya ini tuh perikop yang saya suka banget. Kebetulan saya juga baru sebenarnya saya baru tahu perikop ini tuh setahun yang lalu kira-kira. Tapi saya bukan dari baca dulu waktu itu saya nemu jutup gitu loh cerita tentang ini tuh berkesan banget buat saya. Terus dari situ saya jari tahu oh ini ngambilnya Daya Dua Raja-Raja 4 1-7 ini dan saya lumayan dari film itu baru kebacaan gitu jadi maksud saya. Nah, yang saya tangkep itu hampir mirip dengan Ibu Imakulata tadi itu sih. Jadi dari kisah satu perikop ini itu kalau saya itu bahwa adanya mujizat multiplikasi dalam untuk masalah dalam hal ini dalam cerita ini masalah finansial gitu. Kalau yang saya ambil poin-poinnya itu buat saya itu ada tiga hal gitu. Yang pertama bahwa mujizat dan solusi untuk satu masalah yang kita hadapi itu gak datang dengan sendirinya gitu. Itu bisa dilihat dari kalau dari teksnya itu ada di ayat pertama. Kan di sini yang punya masalah itu adalah si janda dari Nabi eh dari siapa tuh dari hambanya Nabi Elisa ya. Kan dia punya suaminya meninggal terus punya utang meninggalin utang gitu. Terus apa namanya si penagi utang si dep kolektornya udah dateng udah nagi-nagi. Kalau lo gak bayar juga gue ambil deh anak lo jadiin budak gitu. Kalau ibu-ibu kan pasti aduh gimana nih anak gue nih harta gue nih gitu. Pasti dia udah panik banget gitu. Nah di situ masalah itu dia gak pikirin sendiri tapi di situ dia ada katakan dia mengadukan sambil berseru. Jadi di ayat satu itu saya melihat kalau kita mau butuh solusi terhadap satu masalah ya dari kitanya harus ada peran aktif gitu. Kita yang mau mulai gitu. Jadi mujizat dan solusi itu gak datang dengan sendirinya tapi perlu ada inisiatif dari kita. Saya melihatnya dari ayat satu dari kata mengadu dan berseru. Terus kalau yang kedua mujizat itu juga bisa terjadi kalau kita pertama-tama bersyukur dan juga ikut berperan aktif. Ini saya lihat dari ayat dua kalau yang bersyukur. Di situ kan si Elisa bilang Nabi Elisa bilang apa yang bisa aku perbuat bagimu beritahu kan padaku gitu apa yang kamu punya di rumah ini apa yang kamu punya jadi dituntut juga peran aktif dari kita kita harus sadar kita sebenarnya sudah dititipin satu modal gitu tapi kan si janda ini dia merasa gue gak punya apa-apa gitu sampai akhirnya dia sadar oh iya ada satu buli-buli berisi minyak cuma sedikit yang kadang-kadang sesuatu yang sedikit itu kita tidak syukuri gitu bahkan kita gak menganggap itu sebagai modal dari Tuhan gitu poin dua ini sih yang buat saya itu sampai sekarang masih membekas banget kasih yang sebenarnya Tuhan udah kasih udah titipin buat kita sekecil apapun itu pasti ada gitu kita harus temukan itu gitu disitu akhirnya dia menemukan oh iya ada nih sebuah buli-buli berisi minyak kalau sebuah kan berarti cuman sedikit gitu tapi akhirnya dia sadari dan dia syukur lah gitu terus mujizat itu setelah kita bersyukur kita sadari bahwa kita memang sudah dikasih kita juga harus berperan aktif berperan aktifnya itu saya lihat dari ayat 3 sampai ayat 5 disitu Elisa Nabi Elisa bilang yaudah dengan yang sedikit itu sekarang pergi minta bejana-bejana dari tetangga-tetangga ayo aktif gitu berbuat sesuatu terus nah itu masuklah tutuplah tuanglah minyak itu angkatlah gitu jadi ada peran aktif dari kita juga sesuai dengan arahan dari ini arahan dari yang nuru gitu si Nabi Elisa itu nah dari situ barulah kita bisa kalau kita benar-benar mengikuti gitu kan ceritanya ini si janda ini dan dua orang anaknya akhirnya kan ngikutin solusi ngikutin arahan dari Nabi Elisa kan minjem-minjem bejana-bejana dari tetangga-tetangganya itu terus dari itu dia turutin lagi masuk ke rumah dia ditutup pintu yang ayat 5 dia tutup pintu kayak gitu dia dan anak-anaknya tuang-tuangin minyak yang dari satu buli-buli yang cuma satu tadi itu yang cuma sedikit itu dia tuang ke bejana-bejana yang dipinjam dari tetangga-tetangganya itu terus jadi banyak itu disitu di ayat 5 itu ada ia terus menuang berarti kan terjadi terus-terus terjadi apa jadi banyak gitu yang tadinya cuma sebuah buli-buli jadi banyak gitu bahkan itu sampai yang di ayat 6 dia minta sama anaknya ayo mana lagi bejananya udah gak ada lagi gitu berarti kan bejana-bejana yang semua tadi udah dipinjam dari tetangga-tetangga itu keisi semua gitu yang tadinya cuma satu yang dia punya jadi banyak gitu nah terus disitu kita kalau kita mensyukuri terus berperan aktif akhirnya kita melihat mujizat itu terjadi gitu nah terus koin ketiga yang saya ambil dari ayat ke-7 setelah mujizat itu kita terima kita lihat gitu kita juga harus tetap setia dalam apa yang sudah dikasih itu bukan berarti kalau udah dikasih terus buat foya-foya gitu kan kalau kita memang mau solusinya ya tetaplah setia masih ada arahan itu disitu saya lihat dia setia si perempuan ini setia ayat ke-7 itu dibilang kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada api ala jadi dia balik lagi ke yang ngasih arahan itu setelah ini diapain nih udah dapet nih mujizatnya dari satu buli-buli jadi sekian banyak kejana terus si Nabi Alisa bilang yaudah pergi jual bayar hutangnya nah disitu kan solusi selesai bahwa hutangnya selesai masalah finansial yang pertama tadi selesai dan bahkan kalau kita setia pada kita percaya dan kita setia sama-sama yang diarahkan itu bahkan bukan cuman solusi aja yang kita dapat malah kita dikasih bonus itu yang kalimat selanjutnya hiduplah dari lebihnya berarti bukan cuman hutangnya selesai tapi masih ada bonus masih ada lebih itu sih Pak jadi yang disampaikan semua itu dari Pak Pendeta Kuhu dari Ibu Mahkulata dari Ibu Ros lebih kepada apa sebenarnya observasi interpretasi atau aplikasi observasi semuanya 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 dok Ranas ya jadi kalau saya lihat keduanya ini memiliki kesamaan ya kalau saya melihat ini bicara mengenai berkat untuk mencapainya kita harus taat percaya dan melakukan sekarang sekarang timbul pertanyaan apakah orang pada umumnya jemaat yang berpikir akan berpikir yang sama sebutlah 50% ke atas ketika membaca teks ini seperti yang 4 peserta webinar menyampaikannya pasti persepsinya beda-beda persepsinya berbeda-beda tapi pada umumnya kira-kira seperti itulah intinya sama makanya 50% walaupun mungkin tidak 80% setidak-tidaknya 5-75% sekianlah rata-rata jemaat yang cinta Tuhan yang takut akan Allah akan menyampaikan hal yang sama saya umpamakan seperti orang yang ada di atas pesawat melihat bawah maka yang dia lihat umumnya apa rumah dulu dari atas pesawat dari atas pesawat ini mau landing pertama apa yang dilihat jendela tergantung kalau malam setelah apa yang dilihat kalau laut itu kan berarti kita ada di pesawat dengan standar paling tinggi standar paling tinggi melihat dari atas ke bawah kemudian turun ke bawah setelah melihat laut apa lagi rumah hutan dan rumah rumah hutan dulu sebutlah hutan slowly slowly setelah lihat pertama kita lihat dari atas cendela itu adalah laut semua setelah kita turun ke bawah bukan laut lagi tapi yang kita lihat apa rumah turun ke bawah yang kita lihat kira-kira apa rumah sumai apa sumai rumah baru airportnya jangan buru-buru yang buru-buru anda langsung landing pesawat rumah dulu dilihat hutan 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 awan laut turun lagi selihat kota laut yang kedua kota hutan yang ketiga kota kota keempat sebutlah kita lihat jalan-jalan yang mulai jelas belum landing loh jalan-jalan sawah-sawah hamparan kemudian yang keempat kita sampai di airport sudah sampai di rumah belum belum naik mobil dulu terus naik mobil sampai di rumah apa yang Bapak Ibu lihat lihat keluarga lihat keluarga iya betul mau bagi oleh-oleh ke keluarga jadi sebenarnya tujuan utamanya itu waktu mau turun itu dikatakan sudah selesailah tercapailah tujuan itu sampai di mana sebenarnya di rumah di rumah di rumah kemudian bagi-bagi oleh-oleh ada oleh-oleh oke kita sepaketin lah tanpa oleh-oleh jadi tujuan utamanya sebenarnya waktu landing itu melihat perubahan perubahan melihat hutang melihat kota melihat jalan melihat bandar atau tiba di rumah tiba di rumah tiba di rumah teks Alkitab yang Bapak Ibu baca itu juga begitu kenapa kok saya ngomong baca 10 kali bukan karena Bapak Ibu maaf bodoh bukan bukan saya mau kerjain Bapak Ibu bukan tujuan pencapaian iya sebenarnya kalau dikatakan satu kata kunci maaf ya orang yang cermat itu dia cukup mengatakan satu kata saja dua raja-raja empat ayat satu sampai tujuh kalau satu kata namanya apa mujizat oke mujizat apa lagi apa 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 yang menarik itu itu bahwa hutang itu diizinkan hutang itu bukan dosa banyakkan orang banyakkan orang menganggap hutang itu dosa eh kau berdosa berhutang kau katanya jadi jadi hutang hutang judulnya kan cuma satu kata kan bolehnya kan cuma satu kata hutang ya oke sekarang saya tanya mujizat mujizat coba jelaskan mujizat ayat satu sampai ayat yang ketujuh dengan dipilah-pilah dengan membuat garis besar kalau temanya adalah mujizat coba jelaskan kalau temanya adalah tau ayat satu sampai dengan ayat yang ketujuh coba jelaskan kalau temanya adalah hutang ayat satu sampai dengan ayat ketujuh perlakuan yang sama dalam dua raja-raja empat ayat satu sampai tujuh ini sama dengan kejadian 12 ayat 1-20. Mengapa saya katakan demikian? Soekarno itu bukan orang yang paling hebat membawa pidato. Cuma dia orang yang mengerti kata kunci. Sehingga orasinya itu memukau. Semua pengkotbah, semua speaker, semua pemateri sebenarnya bukan orang yang hebat. Cuma dia mampu perangkum satu teks itu dalam satu kata. Satu kata itu bukan karena menarik sehingga dipilih. Tapi satu kata itu harus dibuktikan dari ayat-ayat yang ada. Misalnya, apa buktinya taat ayat 1-7? Satu, dua, tiga, empat, lima contoh. Itu yang paling susah. Membutuhkan waktu berhari-hari. Karena kalau kita ngomong sebagai seorang akademisi, maaf ya, bukan otodidak tapi belajar. Bapak-Ibu ini kan bukan otodidak. Ini kan sama dengan kuliah. Webinar ini. Itu nggak bisa ngomong dengan gampang atau dengan mudah. Karena kita perlu pembuktian ilmiah. Saya ulang lagi. Kenapa kok saya minta baca lebih dari 10 kali? Emang teori homoletik begitu, Pak? Itu yang saya maksudkan. Sekarang timbul pertanyaan. Dua raja-raja empat, ayat 1-7 ini sebenarnya bicara apa? Oke, kita lebih spesifik lagi. Sebenarnya di sini cerita yang paling menonjol itu siapa sih? Yang terjadi berulang-ulang cerita siapa sih? Janda. Yang paling banyak muncul ceritanya, kata-kata yang paling muncul itu kan sebenarnya kata-kata yang dominan. Kata-kata yang dominan itu bisa dianggap, Pak, merangkul seluruh percakapan atau diskusi. Bahasa saya, Dua raja-raja empat, ayat 1-7 ini yang buat hangat ceritanya siapa sih? Yang buat apa, Pak? Jadi hot issue ini siapa? Hot issue-nya siapa? Janda. Ibu janda. Janda ya? Iya, ibu janda. Berarti kalau begitu hot issue-nya siapa? Si janda. Iya. Menarik loh. Janda itu hot issue, tapi hot issue ini hot issue yang positif ya, bukan negatif. Iya. Orang menado bilang itu barul. Barul itu apa ya? Jaguan dalam... Barul. Aktor. Aktor. Sebenarnya di sini pemeran utamanya siapa sih? Janda. Ibu janda. 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 Kalau janda sendiri, cerita ini jadi nggak? Enggak. Berdua lah sama Nabi Elisa. Good job. Good job. Elisa good job. Nah, mulai nangkap ya. Mulai nangkap. Begitu cara berpikirnya. Begitu cara berpikirnya. Makanya saya bilang apa? Berulang minimal 10 kali. Jadi, cerita ini jadi hot issue nggak kalau nggak ada janda? Tidak. Tidak. Oke. Masalah kalau nggak ada. Cerita ini sekalipun ada debt collector, sekalipun ada cerita suami janda yang meninggal, sekalipun ada cerita tetangga, nama tetangga disebutkan di situ kan bukan namanya, maksudnya istilah tetangga. Sekalipun ada cerita dua pemuda yang merupakan anak daripada janda, menjadi hot issue nggak kalau tidak ada Elisa? Peran pembantu aja. Peran pembantu. Jadi, peran utamanya di sini siapa? Elisa. Elisa dan si ibu itu. Ibu yang janda. Elisa dan janda ya? Iya. Kita spesifik lagi. Ini cara melihat dengan kacamata tadi, ilustrasi seperti pesawat. Tujuan ya? Ngomong-ngomong ini cerita apa sih sebenarnya? Masalah finansial. Iya. Udah due date the method. Masalah ya? Masalah kehidupan sehari-hari ya? Masalah kehidupan. Ya, dalam kondisi terpuruk, ibu itu mau berusaha dan taat, Pak. Disitulah mucinnya terjadi. Oke. Bukan hanya taat. Ada lagi yang lain yang berusaha. Oke, kita sepakat. Cuma kita mau melihat itu sebenarnya, begini. Ini cerita ya. Ini cerita. Saya bawa lagi pemikiran kita. Ada seorang anak pendeta hamil di luar pernikahan. Kemudian laki-laki ini tidak seiman. Maka apa yang harus dilakukan untuk menolong anak ini? Sang laki-laki mau menikah bila si anak pendeta ini meninggalkan keyakinan imannya kepada Kristus. Jika tidak, maka tidak ada pernikahan sehingga anak ini akan dilahirkan tanpa ayah. Apa yang harus diambil keputusannya? Melahirkan anak itu tanpa ayah. Kenapa? Ya, mau pilih Tuhan atau pilih laki-laki? Jadi, jangan dinikstahin. Masalah keselamatan. Ini kita ini kalau ngomong gampang ya. Karena kita tidak bermasalah dalam hal itu. Jadi, caranya adalah menyelesaikan akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu apa sebenarnya? Kenapa harus menikah dan kenapa tidak harus menikah? Karena sudah hamil di luar nikah. Apakah terlalu buruk kalau orang itu punya anak, tidak punya suami? Itu aib, Pak. Aib, ya? Iya. Kemudian, apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya? Jadi, artinya sebenarnya kalau dia menikah dengan, tidak dengan saudara seiman, menyelesaikan masalah atau mengakibatkan masalah baru? Masalah baru. Masalah baru, Pak. Makanya saya bilang, melihat luar Raja-Raja 4 ayat 1-2 ini, harus melihat sebenarnya akar permasalahan itu ada di mana. Sehingga kita bisa berkata, judul film ini adalah ini. Dandanya yang salah sih, bukan si ibu dandanya ini, suaminya. Kenapa dia mutak? Ini kan warisan. Tapi, bisakah kita berkotbah? Ini disebabkan karena suaminya yang adalah hamba Tuhan salah. Apakah itu menjadi isu dalam teks ini? Atau itu sebenarnya media untuk melihat isu yang utama? Isu utamanya itu apa? Ada dua tokoh utama di sini. Elisa dan Janda. Elisa. Problem hidup. Mungkin si ibu Janda ini panik duluan kali, Pak. Jadi masalah, tambah masalah. Saya sebut masalahnya bukan masalah utang. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Banyak, Pak. Masalah rumah tangga. Ya, masalah rumah tangga maksud saya begini. Elisa sebutlah satu orang. Janda adalah satu orang. Masalah itu kan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya bicara duit. Ini bicara duit ini kan? Bisa juga masalah pernikahan. Bisa juga masalah anak. Bisa juga masalah pelayanan. Intinya apa sih sebenarnya Elisa ini dengan Janda ini? Perempuan ini punya masalah. Elisa memecahkan masalah. Nanti kita lihat. Apakah Elisa yang memecahkan masalah atau Elisa sebenarnya tidak memecahkan masalah? Cuma menjadi gait saja. Mengarahkan. Sekarang lebih spesifik lagi. Satu kata apa? Elisa mengarahkan si ibu ini. Sudah berapa kata itu, ibu? Satu saja. Iya, satu kata saja. Keyakinan. Percaya. Percaya. Terima kasih Elisa dengan Janda ini. Percaya bahwa nanti Elisa bisa membantu. Minta tolong. Enggak. Itu dua kata. Percaya. Keyakinan. Coba pikirkan. Ada seseorang. Ditemui seseorang. Kemudian terjadi curhat-curhatan. Itu namanya apa itu? Tunjuk. Curhat. Conseling. Betul. Oh iya. Conseling. Betul enggak konseling ini? Iya. Nah. Ketemulah akar permasalahannya. Conseling itu hukumnya one by one atau one? One by one, Pak. One on one, Pak. Hah? One on one. One to one, ya? Iya. Ini one to one enggak ini? Iya. Kalau ini ya one to one, kan? Bisa enggak konseling itu bukan one to one? One to three? Bisa. Enggak. Enggak. Kalau konseling yang spesifik itu bisa one to three atau one to one? Konseling itu sebenarnya one to one atau bukan sih? Iya. One to one. Hukum konseling itu tidak bisa. One to two, one to three, one to three, one to four. Enggak bisa. One to one. Konseling itu one to one. Kalau lebih dari satu, dia pengen tahu itu. Itu enggak bisa. Nanti kalau penyelesaian konflik suami istri datang ke pendeta, suami istri datang berdua, kemudian ke pendeta. Nah, itu selanjutnya itu. Tapi kalau mengungkap permasalahan itu enggak bisa. Dua-dua langsung enggak bisa. One to one. Dua-duanya nanti perang. Iya, perang nanti, Pak. Tapi kan masih lihat juga, Pak. Etikanya, kan? Iya, betul. Etikanya. Oke. Kita melihat di sini intinya dulu. Intinya dulu. Karena tidak ada perempuan yang hebat di masa itu yang bisa disebut sebagai konselor. Di masa Elisa itu belum ada, dapat dikatakan. Konselor perempuan itu belum ada. Belum ada tokoh hebat dalam perjanjian lama, dijelaskan. Di jamannya Elisa itu perempuan. Gitu ya. Oke, kalau begitu ini apa sebenarnya ini? Konsultasi si Ibu ini janda ke Nabi Elisa. Nah, itu satu kata namanya apa? Itu tadi, konsultasi. Nah, konseling. Konseling ya, betul nggak konseling? Bapak-Ibu, sepakat ini ada konseling di sini? Betul, betul. Coba lihat baik-baik dua raja-raja, empat ayat satu sampai tujuh. Ada konseling nggak? Ada, ada. Ada. Inilah konseling. Itulah konseling. Jadi ini konseling ini sebenarnya, bicara konselingnya. Setelah konseling, baru kita cari kata yang lain yang sebutlah itu bisa membantu menjadi kalimat yang utuh untuk dijadikan tema. yang disebut dengan tema preposisi. Orang itu tidak bisa melakukan exegesis, analisis verbal, kalau dia belum menemukan tema proposisi. Artinya gini, tema proposisi itu apa? Pokok utama dalam perikop ini bicara apa sebenarnya? Kembali lagi, one keyword. Konseling. Nah, saya mencoba membantu. Implementasi pelayanan konseling. Oke? Ya, bisa lihat? Ya. Kalau begitu, yang disebut konseling itu mencakup apa? Konselor dan? Konseling siapa? Orang yang mengadukan masalahnya. Konselor itu apa? Orang yang melayani, orang yang melayani. Orang yang melayani masalah. Jadi konseli yang mengalami masalah. Konselor, orang yang mendengarkan ataupun yang menerima masalah. Dalam artian, mendengarkan keluhan. Siapa yang menjadi konselor dalam kesempatan ini? Siapa yang menjadi konseli? Jadi ceritanya betul seperti yang disampaikan tadi, teman-teman. Nadia Isabel, penyembah Baal itu membunuh sekitar 400-an Nabi Tuhan. Tinggal 100-an Nabi Tuhan yang tersisa. 100-an Nabi Tuhan yang tersisa ini dijaga, dirawat oleh seorang hamba Tuhan juga pada waktu itu namanya Ubadjah. Nah, siapa sebenarnya Isabel ini? Isabel ini adalah istrinya Ahab. Ahab itu adalah raja yang paling jahat sepanjang zaman. Nanti makanya saya bilang, dengarkan kalau tidak salah judulnya Mujijah di tengah krisis itu dua atau tiga seri khutbah. Di Youtube Andi Wong's Family. Cek-cek, datang-datanglah berkunjung ke situ. Yaitu program Reministry. Saya sering buka, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, thank you. Memberkatilah ya. Harapan kita memang begitu. Kemudian, karena Elisa ini hamba Tuhan yang berpikir tentang bagaimana menolong 100 Nabi Tuhan yang tersisa dikejar-kejar oleh Isabel, Isabel yang merupakan nabiah Baal bersama dengan suaminya si Ahab, maka ada ide untuk menyimpan 100 Nabi Tuhan ini di dua tempat, 50-50 dalam gua. 100 Nabi Tuhan ini dikasih makan dan minum oleh si Ubadjah. Siapa Ubadjah itu sebenarnya? Ubadjah itu pegawainya Ahab. Wah, keren banget ceritanya nih. Keren banget. Dia bukan Nabi ya, Pak ya? Bukan Nabi Obadjah ya? Dia bukan Nabi Obadjah yang di itu, bukan. Bukan ya? Saya belum melihat korelasinya begitu sih. Jadi ini Obadjah. Obadjah ini adalah orang yang bekerja pada Ahab. Nah, ini menarik. Ini berdasarkan tafsiran PL ya, Kitab Targum Yahudi. Nanti kalau ada pengembangan lagi penafsir-penafsir lainnya, tidak masalah. Silahkan. Ini sangat heruik sekali ceritanya. Karena yang membuat Elisa berhutang itu, Obadjah berhutang itu karena dia menghidupi 100 Nabi Tuhan yang tersisa. Bayangkan ada Nabi aja di Israel, bangsa Israel itu hidupnya kacau. Kalau nggak ada Nabi kira-kira gimana? Waduh. Lebih kacau lagi. Pak, ini maksudnya suami janda itu Obadjah? Iya, namanya. Berdasarkan tafsiran. Berdasarkan tafsiran. Baca nanti tafsiran perjanjian lama. Alkitab... Bukan Alkitab penuntun hidup berkelimpan. Bisa juga membantu. Tapi kalau tidak salah, ini lebih tepat di... Tapsiran Alkitab Masa Kini Jilid 1. Atau Jilid 2. Nanti dibaca di situ ya. Maksudnya ini suaminya, Obadjah ya Pak? Iya, bernama Obadjah. Berdasarkan tafsiran. Karena di sini kan tidak ditulis. Tidak, tidak ditulis. Tidak ditulis ya. Jadi Obadjah ini pegawainya Ahab. Ahab itu bersama dengan istrinya bernama Elisa, justru lagi giat-giatnya membunuh seratus Nabi Tuhan. Seratus Nabi Tuhan. Empat ratus sudah disembeli semua sama dia. Tinggal seratus. Sebutlah begitu ya. Dan karena si Obadjah ini tidak bisa bayar hutang, waktu dia meninggal otomatis hutangnya tidak lunas. Hutang tetap hutang. Mati ya, mati ya. Tidak ada urusannya dengan hutang. Kira-kira begitulah. Dengan demikian, hutang itu dilimpahkan kepada siapa? Kepada istri Obadjah yang menjanda. Keluarganya. Dan yang menarik, tidak diceritakan dalam Alkitab, tapi kan kita sebagai speaker bisa beranalogi. Saya sedang membayangkan bahwa orang-orang dari kuburan yang mengubur suaminya ini masih dalam perjalanan atau sedang menuju rumah. Tempat tinggal daripada Obadjah. Di mana sekarang istrinya menjanda. Baru tiba di rumah. Kuburan belum kering. Masih dalam suasana duka. Penagih hutang, bodyguard datang. Debt collector. Jadi masalah pertama apa? Suami sudah meninggal. Masalah kedua? Dita-dita. Dijadikan budak. Budak. Bapak Ibu mulai belajar. Budak dalam perjanjian lama itu kira-kira seperti apa? Bukan dihargai sebagai manusia, tetapi sebagai sesuatu yang dimiliki Tuhan-Nya. Cek, cek. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini intinya apa? Conseling. Conseling, iya. Nah, itu yang ada hubungannya tadi. Saya ngomong ke Ibu itu program-program studi. Nah, kalau kita bicara konseling, ada konselor, ada konseling. Ini tidak apa-apa. Kita teruskan dua raja-raja dulu, ya. Nanti kalau ada raja-raja dulu, kita masuk ke kejadian 12, ya. Boleh, ya. Oke, biar tuntas. Biar tuntas, ya. Baik, teruskan. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan dalam implementasi pelayanan konseling? Ini kan teksnya, kan? Ini kan harus ditarik kepada kekinian. Kepada masa kini, kan? Ini kan cerita. Nah, bagaimana implikasinya di masa kini? Kan tidak mungkin. Oh, kalau begitu, harus ada yang jadi budak, Pak. Oh, kalau begitu, harus ada yang jadi Elisa, Pak. Kalau begitu, harus ada yang mati, Pak. Siapa yang mau mati? Tidak ada manusia yang mau mati di masa kini karena apa? Menjadi contoh terhadap teks Alkitab itu hampir dapat dikatakan, tidak mungkin. Ini cerita di masa lalu, bagaimana menarik cerita ini kepada masa kini? Nah, itu pentingnya Alkitab. Yang disebut dengan apa? Ruh menghidupkan itu. Oke, sekarang saya langsung aja masuk, ya. Karena waktu kita kan cuma dua jam. Yang pertama, konseli menyadari kebutuhannya akan konselor. Betul, Pak? Iya. Bisa enggak konseling itu terjadi kalau konseli tidak menyadari kebutuhannya akan konselor? Bisa. Bisa ya, bisa tidak. Bisa enggak konseling itu bisa dilakukan dengan baik? Ini kan implementasi pelayanan konseling artinya apa? Begini loh caranya kalau melakukan konseling dengan baik. Begitu kan? Iya. Nah, saya tanya sekarang. Bisa enggak konseling itu berjalan dengan baik? Ini kan judulnya apa? Implementasi pelayanan konseling kan? Artinya apa? Inilah hal-hal yang harus dilakukan supaya pelayanan konseling itu bisa berjalan. Kira-kira begitu kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Bagaimana caranya supaya konseling itu bisa berjalan? Apa konselor itu nyodor-nyodorkan diri? Tulis di bajunya, saya konselor, siapa yang mau konseling, silakan gratis. Enggak, ini konseling harus menyatari kebutuhan konselor, Pak, biar berjalan dengan baik. Konseling itu dimulai dari konselornya atau konselingnya? Konselingnya hanya mengungkapkan pendapat masalah. Saya sepakat dengan itu, Pak. Tapi kita tidak boleh tidak melihat teks. Kita harus melihat teks. Coba kita lihat teks di ayat 1. Ini jangan buru-buru loncat ya. Supaya paham nih. Jangan sampai saya berasa berpikir bahwa Bapak-Ibu sudah paham, tapi ternyata belum paham. Masuk akal enggak? Kalau implementasi pelayanan konseling itu harus dimulai dari konseli menyadari kebutuhan yang akan konselor. Bisa enggak terjadi konseling bila seseorang yang bermasalah atau konseli itu tidak butuh konselor? Tidak bisa, Pak. Enggak bisa. Tidak ada masalah berarti dia. Bisa enggak? Enggak. Jadi dipastikan kalau kita melakukan pelayanan konseling itu yang pertama, Pak? Ada konseli dulu. Ada percanaan. Ada konseli dulu. Ada konseli, maka ada konselor. Konselor itu enggak ada artinya kalau tidak ada konseli. Oh, ngapain dia? Jadi kedua-duanya, Pak. Ya, makanya saya bilang pertama itu harus konseli. Tapi kalau ada konseli, dia tidak sedar kebutuhannya akan konselor, dia datang ke konselor, Pak? Enggak. Bisa iya, bisa tidak. Dia enggak butuh konselor. Dia enggak butuh konselor. Tahu memahami kebutuhan konselornya, kalau memang benar, Pak. Artinya begini, ini kan bunyinya begini. Konseli menyedari kebutuhan akan konselor. Ayat 1A. Oke? Kita cek sekarang ayat 1A. Salah seorang istri-istri para nabi menghadirkan halnya kepada Elisa. Siapa istri para nabi, istri-istri para nabi? Salah satunya. Salah satunya itu membutuhkan konselor. Iya. Makanya kita katakan di sini, konseli itu menyadari kebutuhannya akan konselor. Dari mana kita tahu? Ini, ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi ini diterjemahkan atau dipahami sebagai apa? Dalam ilmu konseling. Konseli menyadari kebutuhannya akan konselor. Kok bisa begitu? Iya. Dia tidak mungkin mengadukan masalahnya kepada Elisa kalau dia tidak membutuhkan konselor. timbul pertanyaan. Apa bukti bahwa konseli menyadari kebutuhannya akan konselor? Karena konseli ini tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Makanya dia butuh konselor. Kita tidak bisa bicara out of the tax. Dia mendatangi konselor. Sudah ditagi hutang, sudah ada yang nagih hutang, sudah mepet. Saya ngomong lagi, jangan ngomong di luar tax. Itu ada kok, Pak, di tax. Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang. Kita tidak bicara yang jauh dari tax. Dia mendatangi konselor, Pak. Tangan bicara yang lain. Datangnya Elisa. Kenapa dia butuh konseling kan maksudnya? Saya ulangi ya. Ini kita webinar, ini sama dengan kuliah loh. Konseli menyadari kebutuhannya akan konselor, itu posisinya di ayat satu bagian A. Bisa lihat nggak ini? Maka kita cek di sini. Salah seorang istri-istri Rpah Nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Itulah yang disebut dengan ayat satu bagian A. Salah seorang dari istri-istri Rpah Nabi mengadukan halnya kepada Elisa itu, dalam bahasa konselingnya, konseli menyadari kebutuhannya akan konselor. Karena tidak mungkin janda ini datang mengadukan masalahnya kepada konseli, kalau dia tidak menyadari kebutuhan akan konselor. Kemudian timbul pertanyaan, kita ini kan mau melakukan yang namanya analisis perbal. Analisis perbal itu artinya apa? Analisis perbal, kata-kata. Sekarang saya tanya, kalau dari ayat satu ini yang menggambarkan, ayat satu bagian A, yang menggambarkan konseli menyadari kebutuhannya akan konselor, apa? Mengaduh. Ya, begitu ceritanya. Makanya argumentasi yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu saya bilang apa? Jangan ngomong yang lain. Anda lagi tidak ngomong apapun juga, Anda lagi ngomong dua raja-raja keempat, ayat satu sampai tujuh. Saya tanya. Ayat satu bagian A ini, dalam bentuk garis besar, dalam ilmu konseling disebut apa? Disebut ini. konseli menyadari akan kebutuhannya, kan? Kebutuhan konselor. Terus saya tanya, tunjukkan yang menunjukkan, membuktikan konseli menyadari kebutuhannya akan konselor, bukan lagi dalam kalimat, tapi dalam bentuk kata. Satu kata. Mengaduh. Kenapa satu kata? Kenapa satu kata? Karena Bapak Ibu akan melakukan yang namanya analisis perbal. Tidak usah banyak kata dalam satu garis besar, satu saja dulu. Paham? Ada pertanyaan kira-kira? Sebenarnya ini kan yang jadi nugget-nuggetnya. Hari ini itu nuggetnya sampai selesai. Di pertemuan ke-6, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, itu merupakan inti daripada pembelajaran ini sebenarnya. Yang disebut dengan Ibrani Lanjutan itu. Kalau Bapak Ibu lost di pertemuan 6, 7, 8, 9, 10 ini, itu bisa dikatakan apa? Makan enak, tapi tidak nikmat. Kurang menikmati. Karena intinya ada di situ. Oke, coba, saya mau terima feedback dulu. Silakan, silakan. Pertanyaan? Silakan. Saya masih penasaran, Pak, tadi itu. Tentang nama suami dari janda itu. Kok saya baru kali ini dengar. Ternyata suaminya namanya Obaja. Ya, nanti dibaca di tafsiran Alkitab. Saya belum pernah. Saya belum pernah. Silakan, Pak. Ya, itu. Saya di pelajaran. Karena maksimal, maupun di dalam hotba-hotba, belum pernah saya dengar di Singgul. Baru kali ini. Ini satu ayam baru bagi saya. Oke, teruskan sekarang. Ada pertanyaan terkait dengan penyajian yang saya sampaikan tadi? Bagus, Pak. Itu ada patentnya gitu nggak sih, Pak? Kalau kita awam kan, kayak saya, Ibu Imakulata, jadi kita lihat ketika kita baca atau lihat kalau saya pertama kan lihatnya dari fragment, dari video. Dari ada gambaran si Ibu ininya, ada penelagi hutangnya, ada anak-anaknya. Jadi kayak film gitu yang saya tonton. Baru saya baca agak perikopnya. Kalau kita orang awam kan melihatnya, wah ini masalahnya hutang-hutang gitu. Terus terjadi mujizat. Ya, gitu aja kan. Kalau kita orang awam melihat satu perikop. Tapi kalau misalkan dari orang yang belajar teologi itu apa dalam perjanjian lama itu ada. Pasti nih, kalau apa tuh kayak tadi, Bapak bilang, kalau nggak usah tadi, apa kepemimpinan. ada tentang apa, tentang apa gitu. Apa memang itu ada pakem-pakem yang ada sekian gitu. Iya sih, itu namanya program studi-program studi. Jadi dari perspektif mana kita mau melihat sebenarnya semua. Suaranya kecil. Oh gitu ya. Suaranya. Ini bisa, bisa dengar. Sekarang suara saya bisa dengar. Kecil Pak. Mendem Pak, mendem. Mendem ya. Sebentar ya. Ini saya pake. Ini karena keponakan saya lagi. Apa namanya. Oke, bisa dengar suara saya dengan baik? Ya, ulang keras dikit. Oke, oke, oke. No problem. Saya kencangkan suara saya ya. Jadi, Bapak Ibu, perlu ketahui bersama-sama bahwa dalam teks Alkitab itu kan cerita lama. Yang tidak ada artinya jika itu tidak dikoneksikan kepada masa kini. Teks Alkitab itu kan bukan hanya bermakna cerita atau suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jangan lupa loh, posisi saya ini orang yang sangat menjunjung kebenaran Alkitab. Tapi pertanyaannya, implikasinya penerapannya untuk kita di masa kini itu apa? Teks ini saya baca dua raja-raja empat ayat seks sampai tujuh itu sekarang kalau saya tarik kepada kehidupan masa kini itu apa? Apa bicara selalu tentang mujijat? Betul. Bicara tentang iman, betul. Tapi apa kita hanya sebagai orang percaya itu bicara itu-itu terus? Jangan tersinggung dulu nih. Tidak bisa kita ini sebagai orang akademisi bicaranya selalu iman. Bukan saya mengabaikan iman. Bicaranya tentang taat. Bukan saya mengabaikan taat. Alkitab itu tidak hanya bicara tentang iman, tidak hanya bicara tentang taat. Alkitab itu bicara banyak hal. Nah, hari ini kita tidak bicara yang lain. Kita bicara perjanjian lama. Ingat loh, mata pelajaran ini ataupun webinar ini judulnya apa? Kita mempelajari bahasa Ibrani perjanjian lama lanjutan. Titik dua, analisis verbal teks perjanjian lama. Itu artinya apa? Kata-kata perjanjian lama yang kemudian dicarikan bahasa Ibraninya apa? Bapak Ibu mau kuliah di program S1, S2, maupun S3, metodenya sama. Pak, maaf, Pak. Semuanya kecil, Pak. Oh gitu? Ya sudah, saya cabut aja ini ya. Nah, kalau begini sudah kencang. Nah, iya sudah. Wah, benar ini. Kencang, Bapak. Ya, ya sudah. Jadi begitu. Maaf, kata Bapak Ibu mau belajar di program Sabjana Master dan Doktor. Metodenya sama. Yang membedakan itu kalau riset itu. Jangkauan risetnya aja kalau S1, S2, S3 itu. Tapi tekniknya itu sama. Tidak ada bedanya. Iya. Begitu loh. Nah, ini kan kita lagi belajar sesuatu yang next level dibanding dengan yang biasanya. Begitu loh. Nah, tema kita sudah pakem. Implementasi pelayanan konseling. Nah, sekarang saya tanya. Bagaimana implementasi pelayanan konseling itu? Sebenarnya kalau mau dilakukan pelayanan konseling itu seperti apa? Begitu kan? Maka muncul. Pak, pelayanan itu tidak bisa jalan kalau tidak ada konseli dan tidak ada konselor. Karena yang disebut konseling itu minimal ada konseli dan ada konselor. Nah, sepakat. Sekarang kita bilang, kalau begitu oke. Kita bedah ini. Dua raja-raja empat ayat satu sampai dengan ayat ketujuh. Bagaimana? Saya mulai dengan konseli menyadari kebutuhannya akan konselor. Masuk akal nggak itu? Masuk akal dong. Bagaimana bisa pelayanan konseling itu terjadi kalau tidak? Konseli itu menyadari kebutuhannya akan konselor. Harus. Itu yang utama. Oh, masuk akal sini. Ini indikatornya, ini kalau dalam bahasa ilmiah. Garis besar kalau dalam bahasa yang umum. Masuk akal, setuju, sepakat. Sepakat, sepakat, sepakat. Oke. Ayat satu A ya. Oke, kita cari. Mana ayat satu A itu ini? Salah seorang dari istri-istri Nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ini yang membuktikan bahwa istri, salah satu dari istri para nabi yang adalah konseli itu butuh konselor. Nggak mungkin dia mengadukan masalahnya kalau dia tidak butuh konselor. Jadi konseli itu tidak akan pernah datang kepada konselor kalau dia tidak merasa membutuhkan konselor. Dari mana? Ini. Menyadari kebutuhannya akan konselor. Nah, karena ini adalah lanjutan perjanjian lama, Ibrani bahasa Ibrani, maka saya tanya. Baik. Apa yang mewakili konseli menyadari kebutuhannya akan konselor dalam satu kata? Biasanya kata kerja. Maka kita ketemukan apa? Mengadukan. Nah, saya tanya ke Bapak Ibu. Pola pikir saya, cara berpikir saya dipahami atau tidak? Sekarang dipahami. Oke, dipahami. Ada yang mau kasih kontribusi coba? Atau ada yang mau kasih komen? Nggak apa-apa supaya kita running-nya enak. Saya pikir. Sudah pasti itu, Pak. Benar itu. Itu kan penelitian ilmiah. Ya, nama saya gini. Apa ada teman-teman yang merasa belum connect dengan ini? Atau bagaimana? Silahkan komen. Kalau saya sih sinkron banget. Karena nggak mungkin begini, jangan ngomong yang namanya analisis verbal, analisis kata-kata, kalau kamu tidak menggunakan kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu. Begitu loh. Ayat 1A itu terdiri dari beberapa kata-kata. Kamu tidak bisa menjelaskan kata-kata, kata-kata per kata-kata, kalau ada 20 kata dalam satu ayat, 20 kata itu kamu ungkapkan semua, mati muda kamu. Belum ada profesor yang melakukan begitu. Itu bukan caranya. Saya kasih tahu caranya sekarang. Caranya cukup cari satu kata kunci. Biasanya kata kerja. Kenapa satu kata kunci itu akan mengalami tiga perlakuan? Dicek secara leksikal, dicek secara gramatikal, dicek secara historikal. Inilah fungsinya kita belajar. Sebelumnya belajar. Kelan, nipal, pial, pual, imperatif, perfect. Construct, absolut, infinitif, imperatif, imperfect, konsekutif, maskulin, plural, konjunktif, definitif. Itu semua sudah di sini muaranya ujungnya. Bahasanya kan begini. Capek-capek belajar bahasa Ibrani dari pertemuan pertama sampai pertemuan pertama 10 kali, kemudian pertemuan kedua sudah 5 kali, berarti sudah 15 kali. Produknya mana? Produknya mana? Nah ini produknya sekarang. Produknya kata kunci. Produknya kata kunci yang mau di-exegesis. Sarjana ekonomi produknya mana? Tidak usah ngomong yang aneh-aneh produknya apa. Orang simpelnya begitu sekarang. Nah produknya ini mana produknya? Nah ini saya kasih tahu produknya sekarang. Oke, Brother Desanto. Bisa komen Brother Desanto? Pak Hanes, saya cukup paham sih dengan yang Pak Hanes sampaikan. Cuma emang sayangnya kemarin saat pertemuan terakhir enggak bisa ikut. Jadi ada yang miss emang karena hari Jumat saya mati lampu, jadi enggak ikut. Tapi puji Tuhan saya melihat materi barusan ya. Makasih Pak Hanes itu luas sekali. Saya harap kita lanjut pelajari ini sih. Bisa dipahami lah ya. Intinya dulu begitu ya bisa dipahami ya. Bisa Pak Hanes. Satu teman lagi yang mau kasih komen. Supaya kita enggak, enggak anu nih. Apa namanya, enggak boring kemudian tidak ilfil. Istilahnya ini, saya tidak jual kucing dalam karung ke Bapak-Ibu. Tetapi apa yang saya sampaikan ke Bapak-Ibu ini, Bapak-Ibu bilang betul. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, yang mungkin selama ini belum pernah kita pahami atau mengerti. Oke. Masih ada yang mau kasih komen? Silahkan. Saya kuliah pun enggak dapat. Ada yang mau kasih komen? Silahkan. Bagi kami yang orang awam, yang tidak pernah sekolah Alkitab atau apapun, bagaimana Pak kuncinya, Pak? Bagus, bagus, bagus. Nah, kembali lagi tadi. Lihat teks ini, Bu. Jadi, semua orang itu bicara. Bisa bicara kalau dia bicara tentang aplikasi. Aplikasi itu artinya penerapan. Teks itu dibaca, kemudian diterapkan. Kemudian dikomentari. Kemudian ini yang harus kita lakukan, semua orang bisa. Itu tidak perlu sekolah Alkitab. Kenapa saya katakan tidak perlu sekolah Alkitab? Tidak perlu webinar. Kenapa tidak perlu webinar? Iya. Karena datang ke gereja itu sudah sering sekali didengarkan. Tetapi ketika kita berkata, coba kamu buat eksegesisnya seperti apa? Lakukan analisis perbalannya. Itu yang penting. Buat kita. Ya, the last one, brother, kita dari paling jauh dari timur. Rusen Magayang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat malam. Silahkan berikan komennya. Saya bukan komen, tapi saya rasa sangat baik karena saya menang belajar salah satu sekolah di STJP Jakarta mengenai konsulor. Tapi saya temukan yang sangat senang di sini, yang harus menemukan di dalam Alkitab Baik yang dari itu berjanjian lama dan baru adalah salah satu kata penting yang Bapak jelaskan. Jadi dari 20 kata itu, satu kata penting itu yang saya sangat paham. Terima kasih, Pak. Ya, good job. Oke, kita terusin ya. Artinya bisa dikatakan mewakillah teman-teman. Ini sudah paham. Sebutlah begitu ya. Yang kedua, masih di ayat satu. Konsuli menyatakan pokok permasalahannya kepada konsulor. Oke, kita cek ya. Sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu. Tidak harus kata-kata merah ini yang dapat dikatakan 100% benar ya. Bapak-Ibu bisa ber-erju nanti kira-kira yang mana yang paling kuat boleh. Itu kan namanya juga knowledge ya, pengetahuan pertama ya. Menyatakan pokok permasalahan kepada konsuli. Betul nggak kira-kira? Setelah konsuli itu menyadari kebutuhannya akan konsulor. Maka step kedua. Dia tidak hanya menyadari kebutuhan. Tapi dia harus bicara pokok permasalahannya apa. Betul nggak? Para wanita, ibu-ibu. Halo? Iya, Pak. Betul nggak? Iya. Kalau aduh saya butuh konsulor nih. Udah ketemu sama konsulor terus tidak menjelaskan pokok permasalahannya? Sama juga bohong. Sama juga bohong. Betul. Cuma. Boong, ya setuju ya. Jadi konsuli menyatakan pokok permasalahannya kepada konsulor. Nah itu di ayat 1B. Kita buktikan. Sambil berseru hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Nah kira-kira yang dimaksudkan dengan konsuli menyatakan pokok permasalahannya kepada konsulor, itu di mana mulai dari sambil berseru itu? Satu kata. Umumnya kan kata kerja. Tapi kalau tidak ada kata kerja, enggak apa-apa juga kata sifat atau keterangan. Satu kata tahu. Ada anak yang lebih kuat dari tahu. Enggak apa-apa. Kita kan brainstorm ini. Kalau saya sih kayaknya hutang, Pak. Hutang, terserah. Kalau cuma boleh satu ya hutang. Satu aja. Karena apa? Kalau terlalu banyak nanti, Bu, analisisnya enggak selesai-selesai. Satu garis besar atau satu indikator itu dia harus diwakili satu kata. Dua boleh, tiga boleh, tapi pertanyaannya mampu enggak kira-kira. Oke. Hutang ya. Hutang? Ada teman-teman yang lain? Pokok permasalahannya apa? Hutang. Hutang. Orang-orang kan beda pendapat, kan? Nanti kasih argumentasi, Bu, ya. Ada lagi namanya analisis teologikal atau analisis homiletikal kalau dia exegesis. Tapi ini kan kita khusus untuk teks PL. Tidak menyinggung soal analisis homiletikal dan analisis teologikal. Hutang. Gimana teman-teman setuju bahwa pokok permasalahan konselor itu adalah hutang? Konseli, Pak. Bukan konselor. Konseli, konseli, konseli. Hutang? Hutang, hutang. Pakat hutang. Oke, hutang. Begitu ya hutang ya. Berarti di sini kata yang bisa diselidiki adalah... Supaya lunas. Iya, hutang. Saya punya hutang, Pak. Apakah betul hutang permasalahannya? Enggak sih. Makanya kalau boleh dua, saya pilih dua tadi, Pak. Apa itu satunya? Itu. Budak. Karena anaknya mau dijadikan budak. Anaknya dijadikan budak itu, bisa enggak kalau bukan karena hutang? Ibat, Pak. Ibat, karena hutang itu. Ibat, iya. Nah, berarti strong-nya itu bukan budak. Strong-nya itu adalah hutang, dong. Tapi kalau dia enggak ada, kalau si debt collector-nya cuma bilang, yaudah tiga hari lagi gue datang lo ya. Bayar ya. Tapi kalau dia enggak ada, ambil-ambil. Kalau lo enggak bayar, anak lo gue jadikan budak, gue ambil. Sekali lagi, tadi kan saya sudah memberikan ilustrasi tentang anak pendeta yang hamil di luar pernikahan. Yang diselesaikan itu permukaannya atau akarnya? Akarnya. Torres. Akarnya itu yang mana sebenarnya di sini? Akarnya di ayat 1B itu apa akarnya? Hutang. Suaminya sudah mati. Yaudah, udah hutang deh. Itu muncul itu. Muncul itu satu pendapat itu. Karena suaminya sudah mati. Itu. Kalau ponidup kalau banyak hutang, ya enggak apa. Terus tentu bisa bayar juga kalau masih hidup, kan? Nyunseu, nyunseu, nyunseu. Kita ngomong begini deh. Sebenarnya hutang ini jadi masalah enggak kalau suaminya masih hidup? Tidak. Suaminya yang nanggung. Tidak. Ada masalah enggak? Tetap masalah, Pak. Enaknya itu akan dijadikan budak enggak kalau suaminya ada? Tidak. Mungkin suaminya yang nanggung. Tidak tentu. Jadi pokok permasalahan utamanya di sini sebenarnya yang mana? Suaminya mati. Suaminya mati. Suaminya mati. Suaminya berhutang. Halo, saya hutang. Beban hutangnya. Beban hutangnya jadi kegiatan. Oke, sekarang kita rasional. Rasional, ya. Rasional. Berpikir itu kan harus ke akarnya. Sebenarnya hutang ini, penagi hutang ini datang enggak sih sebenarnya kalau suaminya itu masih hidup? Tetap datang, Pak. Datanglah kalau enggak dibayar-bayar. Tidak. Sebenarnya ini jadi masalah enggak buat janda itu? Secara direk. Masalah kalau suaminya itu tetap. Masalahnya 50%, 50% kalau berdua. Tidak masalah. Oke. Kita jangan berandai-andai dulu. Berdasarkan teks saja. Itu problem kita di dalam mengkaji teks itu. Kita tidak bisa melihat, tidak boleh ada pencampuran antara observasi, interpretasi dengan aplikasi. Problem utama orang di masa kini ketika menjelaskan Alkitab. Itu dia mencampur adukan antara observasi. Observasi itu artinya apa? Hanya yang dikatakan oleh Alkitab. Yang tertulis. Jangan ngomong yang lain. Saya ulangi. Observasi teks itu artinya apa? Hanya yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan ngomong yang lain. Saya ulangi sampai tiga kali. Yang disebut observasi itu, jangan ngomong yang lain. Ngomong saja apa yang dikatakan oleh Alkitab secara literlek. Kemudian ada interpretasi. Coba menerjemahkan teks itu. Kemudian interpretasi itu ditarik lagi. Kepada yang namanya aplikasi kecenderungan terbesar orang di masa kini ketika lihat teks itu apa? Napsuan. Napsuan itu tahu. Belum waktunya, dia sudah mau ambil. Kalau orang makan itu rakus. Orang rakus itu apa? Makan berlebihan. Itu kecenderungannya. Itu kalau ilustrasi. Sama juga dengan kita di masa kini. Tidak lihat observasi teks dengan baik-baik. Langsung apa? Aplikasi. Itu menyalahin. Observasi dulu baru interpretasi, baru aplikasi. Itu namanya kronologi. Kronologi itu artinya apa? Tidak boleh terbalik. Tidak boleh ada interpretasi kalau tidak ada observasi. Tidak boleh ada aplikasi kalau tidak ada interpretasi. Jangan loncat. Dari observasi langsung ke aplikasi. Napsuan namanya itu. Sabar. Sabar ya. Saya bantu lagi. Saya bantu lagi. Kalimatnya begini, ayat 1b. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu. Dan engkau ini tahu. Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Perhatikan ya. Indikator atau outline-nya namanya apa? Konsli menyatakan pokok permasalahannya kepada konsolor. Saya tanya. Pokok permasalahannya itu apa di sini? Di ayat 1b itu pokok permasalahannya apa satu kata? Observasi namanya itu. Ya benar-benar tahu. Dia tahu karena itu bosnya kan. Bos suaminya. Jadi dia datangnya ke situ. Mana? Kalau hutang, saya tanya. Ini kita beranalogi. Karena begini, orang itu bisa menjelaskan kalau dia monolog, tidak pernah dikonter dan tidak pernah ditanya. Tapi ketika Bapak Ibu menyampaikan ini di kelas atau menyampaikan ini dalam bentuk dialog, akan ditanya. Malu kita kalau debat pusir hanya karena kita mempertahankan apa yang sebenarnya tidak harus dipertahankan. Pak, mungkin pertanyaannya kurang dikit kali Pak. Kan tadi pertanyaannya, masalahnya apa sampai dia datang mencari butuh konsoling kan? Oke. Pokok permasalahannya apa? Kayaknya bukan itu deh. Kalau misalkan jawabannya adalah tahu, kenapa dia carinya Elisa, bukan yang lain? Kenapa cari konsolornya Elisa? Jangan ke yang lain. Kita konteksnya ini, konsisten dengan tujuh ini saja dulu. Konseli menyadari kebutuhan yang akan konselor, terbukti tidak ayat 1b? Terbukti. Kata yang mewakili atau kata kunci yang mewakili konseli menyadari kebutuhan yang akan konselor apa? Mengadukan, Pak. Jadi, bukti bahwa konseli menyadari kebutuhan yang akan konselor apa? Dia mengadukan masalahnya itu, Pak. Si konseli itu kepada konselor. Sepakat, sepakat. Kedua. Konseli menyatakan pokok permasalahannya kepada konselor. Sepakat, Pak. Jadi, bukan hanya menyadari kebutuhan, tapi kebutuhannya itu juga perlu dikasih tahu apa. Yang disebut dengan apa, pokok permasalahan? Saya tanya, pokok permasalahannya apa? Kalau Bapak-Ibu punya masalah tentang kekonselor, kan pasti ngomong. Betul nggak? Pernah nggak Bapak-Ibu menyadari bahwa Bapak-Ibu itu sudah ngobrol panjang lebar, tapi nggak jelas sebenarnya apa masalahnya? Atau pernah nggak Bapak-Ibu sebagai teman, apakah disebut konselor atau bukan, setelah dengarkan cerita teman, Bapak-Ibu sendiri nggak tahu masalahnya apa sebenarnya? Atau yang datang itu sebenarnya nggak tahu masalahnya apa? Bisa nggak kita menyelesaikan atau membantu orang keluar dari masalahnya kalau kita tidak tahu masalahnya? Nggak bisa. Jadi, sebagai seorang konseli itu sebenarnya kalau datang ke konselor itu, yang mau disampaikan soal panjang lebarannya cerita, nangis-nangisnya keluar, ingus, peluk-pelukan, atau pokok permasalahan yang harus jelas? Pokok permasalahannya harus jelas. Saya cerita lagi, dek. Ini ada jemaat, jemaat ini sudah nikah sekian tahun, pendeta namanya Pak Bambang, kebetulan Pak Bambangnya ikut dalam webinar ini. Dia mulai cerita, waduh istriku itu ya. Uang itu dipakai untuk bayar biaya mertuaku di rumah sakit. Habis, bahkan sampai kami ngutang. Aduh istriku itu ya. Kurang merhatiin aku. Anak-anak aja yang diperhatiin. Istriku itu ya, pendeta Bambang ya. Suka pelayanan. Tapi di keluarga itu agak kurang caring. Tapi sama orang lain caring. Pokoknya, kalau sama orang lain itu bagus. Sama aku enggak. Udah, enggak bisa enggak cocok lagi sebenarnya saya ini. Dengan dia Pak Bambang. Saya mau cerai Pak Bambang. Pak Bambang menangkap sebenarnya masalahnya ini apa? Bianya aja yang bosan udah. Tidak keadilan. Yang pertama kayaknya Pak, udah bosan itu. Cari-cari alasan. Masalah utamanya apa ini? Masalah utamanya kalau mau dibuat kata kuncinya apa? Masalahnya apa? Masalahnya adalah istrinya itu, Pak. Abang banget udah bosan. Bagaimana menyelesaikan masalah ini sebenarnya? Masalah ini, cara menyelesaikannya gimana nih? Pokok permasalahannya ini sebenarnya apa? Pokok permasalahannya apa? Ya di laki-lakinya. Betul, yang di laki-lakinya namanya apa pokok permasalahannya? Bosan. Keringnya dia sama istrinya gitu harus di... Masalahnya apa? Itu besok dia datang lagi ke Bambang. Lowo cerita lagi panjang lebar. Semuanya diceritain tentang istrinya yang jelek-jelek. Minta solusi. Nah sebenarnya masalah utamanya apa ini sebenarnya? Akar permasalahannya apa? Butuh solusi, Pak. Ada will. Masalahnya dia mau cerai. Betul sekali masalahnya dia mau cerai. Itu aja. Itu aja. Dia buat alasan-alasan. Masalahnya dia mau cerai. Betul nggak? Masalahnya dia apa? Masalahnya dia mau cerai. Kadang-kadang kita ini tidak nangkap sebagai seorang konselor. Itu apa ya? Terbawa suasana. Kemudian termasuk juga sebenarnya orang yang datang si konsel itu tidak tahu sebenarnya masalahnya apa. Betul nggak ini kira-kira? Ya betul. Supaya konselornya meyakinkan bahwa itu enggak bagus. Suaminya enggak bagus. Begitu kan? Tapi ujung-ujungnya sebenarnya apa ini? Intinya apa? Minta cerai. Minta cerai. Ya. Intinya itu. Intinya mau cerai. Nah, begitu pula ketika bagian kedua ini konseli menyatakan pokok permasalahannya kepada konselor. Saya tanya. Pokok permasalahannya apa ini sebenarnya? Suaminya udah mati. Nah, suaminya udah mati. Itu sebenarnya pokok permasalahannya bukan hutang atau kedua anaknya akan dijadikan budak. Suamiku sudah mati. Ada dua sebenarnya kata yang menarik disini kalau kita mau cek lagi kalau begitu. Bisa kata mati, bisa tahu. Betul nggak? Halo? Teman-teman? Oke? Iya kan? Nah, kalau ditanya apa pokok permasalahan konselor mati? Maksudnya apa? Suaminya mati. Apa permasalahan konseli? Konseli menyatakan pokok permasalahannya kepada konselor apa? Apa sih sebenarnya? Suaminya mati, Pak. Wah, itu saya kalau menguji kalian punya karya ilmiah, saya kasih applause. Hebat kamu. Kutang itu sebenarnya bukan masalah. Kedua anak akan dijadikan budak itu bukan masalah. Itu bukan pokok permasalahannya. Pokok permasalahan itu suaminya mati. Kalau suaminya tidak mati, ya enggak ada cerita tentang Elisa dan janda ini. Betul sekali. Enggak ada cerita Elisa sama Obaja ya, Pak? Ya, bukan cerita Elisa sama janda. Dia kan suaminya janda. Nah, begitu maksud saya, Bapak-Ibu. Ini kita enggak bisa selesaikan semua ini tujuh poin ini. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, nangkap dulu enggak filosofinya. Ya, memang mencari akar masalah satu kata ya, kenyataannya ya tidak mudah, Pak. Dengan ini kan kita lebih tahu sedikit. Nah, iya kenapa? Karena gini, materi ini bisa dijadikan nanti sebagai karya ilmiah. Yang kedua, ini bisa dijadikan seminar. Yang ketiga, bisa dijadikan khotbah. Itu kan produknya, Pak. Itu kan produknya, Ibu-ibu, kan? Bagaimana Bapak-Ibu bisa strong memahami tujuh outline ataupun tujuh indikator ini kalau tidak menguasai kata kunci? Memangnya Bapak-Ibu mau hafal semua ini. Dua Raja-Raja empat ayat satu sampai dengan ayat yang ketujuh. Bisa hafal titik komanya. Puji Tuhan kalau bisa. Tapi apa itu satu-satunya cara? Tidak. Kata kuncinya saja. Paham ya? Setuju ya? Halo? Iya, Pak. Bagaimana ini? Sangat setuju. Lanjut, lanjut. 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 Oke. Panyain bikin, Pak Chris. Oke. Jadi mati ya. Mana, Mak, lebih kuat? Mati atau tahu? Engkau tahu? Mati lah. Sekarang mati. Karena tahu itu kan dia hanya. Orang Batak bilang mati lah kalau takut. Itu takut akan Tuhan. Begitu ya. Jadi strong-nya sebenarnya apa di sini? Mati ya? Mati. Oke. Good. Ini kita coba kalau begitu kita buat begini. Inilah yang namanya brainstorming itu. penting sekali ini ya. Membantu kita untuk melihat secara general ya. Seperti apa sebenarnya. Tandanya mana ini? Ya udahlah. Nanti aja lah ya. Biarin aja, Pak. Merah. Iya. Biarin aja merah ya, kata Ibu ya. Iya, maksudnya nggak usah diubah. Jadi kita ingat, oh itu yang sepakat yang mati, yang hijau. Yang ungu tadi, yang pertama, rame-rame. Yang sepakat mati nggak ada ya, Ros ya. Ada-ada aja, Pak. Sebentar. Itu andu aja, Pak. Tinggal ke bawah aja, Ros. Itu andu. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi gini, ini dulu statement-statement ini, kata-kata ini yang adalah outline atau indikator ini harus rasional. Rasional artinya logika berpikir tentang implementasi plan counseling itu, possibility secara general. Paham ya? Ini contoh. Ini saya bicara Pak Bambang ya. Ini saya Pak Bambang, pinjam nama. Namanya adalah Bambang. Bambang itu orang buddhist. Bambang itu tinggal di Sulawesi. Bambang itu orang Hindu. Bambang itu tidak pernah menikah. Padahal Bambang yang saya maksudkan itu adalah Pak Bambang yang ikut webinar. Pertanyaan saya benar nggak itu? Ciri-cirinya. Serupakan. Salah semua itu. Bukan yang benar. Karena apa? Pak Bambang itu bukan orang Sulawesi, seorang Jawa. Pak Bambang itu bukan tidak menikah. Sudah punya cucu. Demikian pula itu ilustrasi. Kalau kita bicara implementasi plan counseling, maka ciri-ciri yang umum itu seperti apa? Barangnya namanya polpen. Polpen adalah alat yang digunakan untuk menulis. Itu betul. Alat yang dipergunakan untuk mencoret-coret. Itu betul itu. Itu betul itu. Tapi kalau polpen adalah alat untuk mengeraskan suara. Tidak cocok. Tidak cocok. Itu salah cirinya. Paham ya? Sekarang yang ketiga. Implementasi plan counseling, cirinya yang ketiga. Konselor berkomitmen menolong konseli. Betul nggak? Pelayanan konseling itu harus konselor itu berkomitmen menolong. Iya. Bisa nggak? Betul nggak? Bisa nggak konseling itu bisa jalan kalau tidak ada komitmen dari konselor? Setuju. Sekarang ini, kalau kita setuju, dia bilang posisinya di ayat 2 bagian A, kan? Iya kan? Sekarang kita tiba-tiba pertanyaan. Bagaimana konselor menolong konseli? Kita lihat dulu ayat yang kedua. Yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dia 2 A atau 2 B? 2 A ya? 2 A aja ya? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Oke? Sebutlah begitu ya. Apakah yang ku dapat ku perbuat bagimu? Nah, kalau kita bicara konselor berkomitmen menolong konseli, kalimat yang menunjukkan bahwa konselor berkomitmen menolong konseli di ayat 2 bagian A ini apa? Kembali satu kata kunci. Kalau dia ngomong di sini, ku perbuat. Jawab dan ku perbuat. Misalnya ya. Bukti bahwa konseli berkomitmen menolong konseli di ayat 2 bagian A itu apa? Jawab. Kenapa harus 2 bagian A? Sebenarnya satu saja boleh. Satu saja boleh. Kalau ragu 2 lah. Untuk memperkuatkan. Maksudnya kenapa harus di ayat 2 A? Kenapa harus 2 A? Kenapa nggak 2 B gitu? Kita kalau melakukan eksposisi itu tidak bisa tidak. Harus dirunut dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, kalau mau dibagi berarti ada 2 A, 2 B, 2 C. Nggak bisa kita lonceng-lonceng. Kalau saya sebagai awam, saya tidak melihat ada satu kata pun di ayat 2 A. Kalau misalkan yang di merah itu, pertanyaan kan apa yang dapat ku perbuat bagimu. Saya kalau sebagai yang si ibu janda itu, lagu yang datang mau nanya justru. Malah lu tanya balik gitu. Karena enggak. Ceritanya gini. Ini konselor sudah datang kepada konseli karena dia butuh. Balik. Oke. Kemudian si konseli datang kepada konselor karena dia butuh. Kemudian ini konseli sudah menjelaskan pokok permasalahannya kepada konselor. Maka step selanjutnya, ini kan dari pihak konseli semua ini kan. Sekarang pihak konselor apa yang harus dilakukan? Setelah dia merasa butuh saya sebagai konselor, setelah dia menjelaskan permasalahannya kepada saya sebagai seorang konselor, maka saya akan menolong. Nah, apa yang menunjukkan komitmen dari konselor kepada konseli di ayat 2 bagian A ini? Aku perbuat. Aku perbuat. Itulah maksud saya. Oh, kamu sudah begitu ya? Jadi ceritanya dia begitu ya? Oke? Begini. Apa yang mempunyai di rumah? Nah, begitu. Kira-kira begitu kan kita waktu konseli kan? Iya. Saya bantu. Saya bantu dari mana nih? Apa yang bisa saya lakukan? Bukan ngomong begini, oh iya memang suamimu itu jelek dari dulu, kok saya sudah tahu jelek. Saya kalau lihat mukanya suamimu itu ya, kayak monster. Apa begitu konselor yang berkomitmen menolong konseli? Tidak. Begitu apa? Kan tidak begitu kayaknya. Tidak begitu, Pak. Tidak begitu, konselor yang baik itu tidak begitu. Bum, tamat belajar. Persikut webinar lain. Nah, kalau kita cek di ayat 2 ini, 2A ini, maka yang menunjukkan komitmen konselor kepada konseli itu mana? Dalam hal mau membantu. Satu kata atau satu kalimat boleh? Satu kata. Beritahukanlah itu satu kata. Beritahukanlah. Kau punya. Beritahukanlah itu 2B, Pak. 2B itu 2A. Oh. Kuperbuat. Kuperbuat. Kuperbuat, Pak. Jawabkah, Elisa kah, kepadanya kah, apakah, yang kah, dapatkah, kuperbuatkah, bagimu kah, yang mana? Kuperbuat begitu. Jadi, begini. Kalau ada satu atau dua atau tiga kalimat yang kita anggap mewakili indikator ataupun outline garis besar, maka pilih yang paling strong. seperti tadi ini, ada mati, ada hutang, ada tahu, ada budak. di outline yang kedua kan? Maka, kita harus memilih satu saja dulu. Nanti kalau sudah selesai, mau ditambah lagi silahkan, no problem. Saya selalu ngomong ke mahasiswa begitu, kamu jangan terlalu kepedean. Satu saja belum tentu kamu bisa selesaikan untuk tiga perlakuan, yakni leksikal, gramatikal, historikal, kamu kok mau pakai tiga kata itu selesainya, kapan, skripsi, disertasi, tesis mungkin. Satu saja dulu. Sekarang ini beberapa kata, satu saja yang paling kuat yang mana kira-kira. Baru ada kedua, ketiga, tapi selesaikan dulu. secara leksikal, gramatikal, historikal. Baru nambah kata lagi. Halo? Kalau kita merasa di 2A tidak ada, nggak boleh lewat aja, Pak. Begini. Apakah ini salah, bahwa konseli harus berkomitmen, konselor menolong konseli? Maksudnya bukan di 2A, tapi kita menemukannya ada di 2B. Boleh, coba kita lihat di 2B. Di mana 2B? Kalau menurut saya, kalau satu kalimat sih itu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tapi kalau cuma satu kata. Beritahukanlah ya. Iya, beritahukan. Nggak apa-apa. Namanya kan juga kami sedang brainstorming. Kalau satu kata aja, kayaknya kau punya. Ya, maksudnya apa yang kau punya? Yang mana itu? Kau punya? Iya, apa yang kau punya? Kalau satu kata kau punya kan bingung. Apa yang kau punya? Sekarang pikir lagi. Pikir lagi. Pikir lagi. Pikirkan apa itu? Apa sih kata yang paling kuat yang menunjukkan bahwa konselor berkomitmen menolong konseli? Dari mana sih saya tahu bahwa Ros ini setelah saya sampaikan masalah saya kepadanya, berdasarkan ayat 2 itu, dia menunjukkan komitmennya dia mau tolong saya. Kasih arahan. Komitmen dia mau nolong. Apa yang kau perbuat? Di ayat 2, jangan berpikir di luar kotak. Dalam kotak ini aja. Ya, itu kalau di dalam kotak itu. Chris, Mr. Chris. Suaranya mana nih Mr. Chris ini? Masih di dalam, enggak? Oke, Mr. Chris. Masih, Pak. Masih di sini, Pak. Unmute. Ini ceritanya gini, bro, ya. Kamu udah cerita nih masalahnya sama si Ros. Ya, Pak. Gimana, Pak? Kamu cerita masalah kamu sama Ros di ayat 1, kan? Nah, terus beritahu sama saya, bro, bahwa Ros ini sebagai konselor kamu betul-betul berkomitmen mau menolong kamu. Satu kata di ayat yang kedua ini, bro. Ya. Betul. Kata mana itu yang membuat kamu yakin bahwa Ros itu mau menolong kamu sebagai konselor kamu? Illustrasinya begitu. Apa yang dapatku perbuat bagimu? Satu kata, bro. Beritahukanlah. Beritahukanlah. Oke. Dua ke itu. Kalau ini berkatalah perempuan itu. Kalau berkatalah perempuan itu. Ini sudah begini nih, sis. Menarik juga. Masa dua ayatnya satu aja. Ini, ini, ini. Itu berusaha kita, ya. Ini, ini, ini. Ini dari konsel ini. Ini dari konsel ini. Berusaha berjogoknya. Iya. Bukan dari konselor. Pertanyaan saya dari konselor. Ayat 2A, dong. Terbuat. Ya, bukan. Beritahukanlah, Pak. Beritahukanlah. Kita kan lagi brainstorming ini. Lagi brainstorming. Pak Teddy, Pak Teddy. Speak up. Pak Teddy. Ya, dokter Hanes. Lagi dengar. Lagi dengar. Galaxy Tab. Galaxy Tab. Bu Nani. Oke. Galaxy itu. Oh, Galaxy ya. Pak Jemi Purba. Kuperbuat. 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 Wah, itu menarik gitu ya. Kuperbuat ya. Nah, coba. Itu komitmen dia untuk menolong. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Makanya kita lagi brainstorming. Makanya. Inilah pentingnya pembelajaran itu ya. Oke. Jadi sudah ada dua pendapat yang berbeda nih. Kalau Pak Chris dengan Ibu Ros, beritahukanlah. Kalau Pak Jemi Purba, kuperbuat. Brother Sormin. Pak Douglas. Halo Pak Douglas. Sister Evrata. Ini tugas saya nih waktu hemanetika nih. Sama Ibu Dwi. Mana Ibu Dwi? Wah, nggak ada ya Ibu Dwi. Ibu Dwi ada acara kedukaan rupanya. Sama Pak Dwi, sama Pak Bambang kan waktu itu. Tapi gimana? Dengan model begini bagaimana? Lebih wise lagi? Iya. Iya Pak, jadi cuman jadi kesannya ternyata kalau digali itu jadi kemana-mana ya. Kemana-mana ya, oke. Saya ngerjain dari Bapak ini jadi panjang banget. Ini aja baru observasi tuh. Pak Hendrik, Pak Hendrik ini. Senior kita. Coba Pak Hendrik. Satu kata Pak Hendrik. Yang mana nih Pak? Sebentar, saya munculkan dulu ya. Coba munculkan dulu. Pak, ayat dua ini. Yang menunjukkan, kalau Bapak seorang konseli, maka kata mana yang menunjukkan Bapak yakin bahwa konselor itu berkomitmen menolong Bapak? Ada yang berkata jawab, ada yang berkata kuperbuat, ada yang berkata kau punya, ada yang berkata beritakan, dan nggak tahu. Apakah Bapak akan memilih salah satu dari lima ini, empat ini, atau Bapak ingin memilih kata yang lain? Gimana Pak Pendeta? Saya rasa kuperbuat itu ya kalau. Kuperbuat ya. Bagi konselor ya. Kuperbuat. Nah, begini. Saya kasih tahu. Waktu ujian nanti, ini saya kalau ngomong, Bapak sudah menulis karya ilmiah ya. Kalau ada penguji lain yang berbeda dengan pendapat Bapak, tapi Bapak Ibu yakin, itu harus beri argumentasi. bahwa yang paling utama dari ayat yang kedua ini yang membuktikan bahwa konselor itu berkomitmen menolong konsili itu ya kuperbuat. kasih argumentasi kalau memang itu menjadi keyakinan Bapak Ibu. Terus kalau ada dari Bapak Ibu yang berkata enggak, bukan itu. Beritahukanlah itu yang paling utama. yang menunjukkan komitmen. Dia kasih argumentasi. Ini kan istilahnya apa ini? Apple to Apple kan? Berarti enggak? Apple to Apple. Karena Apple to Apple itu apa itu ya? Istilahnya Draw dia ya. Draw itu apa istilahnya? Kalau bertanding draw itu. Seimbang. Ya seimbang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nerti enggak? Nerti enggak? Jadi kata-kata ini sama-sama apa? Sama-sama kuat. Kan yang mau dicari ini kata-kata yang paling kuat kan? Tapi ternyata dalam satu ayat ini, ada dua kata yang seimbang, yang sama. Kuat sama kuat. Sementara harus memilih salah satu. Nah itu beri argumentasi. Itu maksud saya. Ngerti ya? Iya, iya, iya. Ya, empat menit lagi tenang. Masih ada satu. Ini konsilik. Tapi saya mau tanya ini sebelum kita bubar ini. Sebentar lagi ini. Filosofinya nangkap dulu enggak ini? Cukup. Lengkap. Lengkap ya, teman-teman. Bisa, Pak. Bisa. Jadi dari berapa macam kata itu kita cari yang paling strong. Iya, yang paling strong. Karena sebenarnya intinya ini filosofinya dulu. Filosofinya. Karena gini, waktu webinar ini selesai kan kita tidak ketemu lagi. Dalam artian bahas ini-ini doang. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kecuali Bapak-Ibu datang kepada saya, Pastur, saya bisa minta tolong enggak dibimbing sekresi tesis disertasinya nih. Untuk analisis, khusus analisis kajian teori. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Bisa ketemu intens. Nanti tahun depan saya, Pak. Ketemu intens gitu ya. Oke. Satu lagi. Yang keempat. Konseli merendahkan hati dalam bimbingan konselor. Betul enggak? Kalau kita punya ketemu konseli, arogan. Itu bisa terjadi pelayanan konseling dengan baik enggak? Enggak. Bidah. Bisa ribut ini antara konselor dengan konseli nih. Tapi kalau mau konseling terjadi dengan baik. Oke, kamu butuh konselor. Bagus. Kamu menyatakan pokok permasalahanmu, good. Konselor berkomitmen menolong konseli, good. Tapi jangan lupa ada keempat nih. Konseli harus merendahkan hati dalam bimbingan konselor. Nah, kita buktikan. Ayat 2 bagian B. Ini dia. Banyak pengalaman nih. Pelayan begini. Apa bukti bahwa konseli menunjukkan kerendahan hatinya kepada konselor? Hambamu. Dia bilang hambamu. Ya, hambamu ya. Itu menunjukkan hati kan? Itu udah pasti itu. Hambamu. Oke, selain kata itu ada enggak lagi kata-kata kira-kira? Tidak punya sesuatu. Tidak ada. Tidak punya sesuatu. Ya. Tidak punya sesuatu. Bagus. Itu kenyataan tidak punya sesuatu. Tidak punya sesuatu ya. Kalau tidak punya sesuatu, dengan hambamu mana yang lebih strong? Gitu lagi milihnya kan? Hambamu. Hambamu. Ada orang tidak punya sesuatu tapi sombong ya? Banyak. Udah miskin, sombong, kaya, hidup. Udah miskin, sombong, hidup lagi. Ada Pak. Mami sokan namanya Pak. Mami sokan. Mami sokan. Aduh, istilah baru tuh. Thank you ya. Jadi kalau dia berkata hambamu ini, paling strong enggak kira-kira terkait dengan menunjukkan bahwa dia memiliki kerenan hati untuk dibimbing oleh konselor. Nampaknya begitu, Pak. Yang dan hati. Dalam gaya bahasa sastra pada saat itu memang seperti itu. Itu nada hambamu. Bagus sekali itu pernyataan Bapak itu. Kalau dalam kotbah nanti bisa disampaikan itu. Dalam bahasa sastra ya. Nah, saya kira begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana ada yang kira-kira bisa dimengerti, dipahami dari ini? Mau tanya, Pak? Ya, silahkan. Itu yang di slide Bapak yang 1 sampai 7 itu, entah itu pertanyaan atau pernyataan lah ya. Itu dapat dari mana? Atau kita buatnya bagaimana? Jadi ini sebenarnya karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada teorinya. Pendapat para pakar ditemukan, kemudian dicari teks Alkitab. Begini, saya ini orang Injili. Orang Injili itu terbuka terhadap wawasan atau juga input-input dari luar berupa pendapat-pendapat. Sebutlah para pakar, teolog-teolog, ahli-ahli. Tapi orang Injili itu, dia selalu menganggap Alkitab itu lebih tinggi dari segala-galanya. Sehingga Alkitab itu harus menghakimi semua pendapat pakar. Tidak bisa pendapat para pakar itu mau Norman Gisler, mau Billy Graham, mau Paul Yonggi Cho, mau Paulus sekalipun, mau Yohannes sekalipun, perkataan firman Tuhan Yesus itu lebih tinggi di atas segala-galanya. Firman Alkitab itu lebih tinggi di atas segala-galanya. Itu posisi saya. Sehingga bagaimana caranya mengakomodir pendapat para pakar ini. Maka pendapat para pakar itu harus dicarikan. Teks pendukungnya dari mana. Tidak cocokkan Alkitab. Harus cocokkan dengan Alkitab. Tidak bisa, tidak. Mohon maaf nih, posisi saya harus kasih tahu. Bahwa posisi saya, saya orang yang mempercayai Alkitab 100% tidak bermasalah dalam naskah asli dan maksud tujuannya. Itu posisi saya. Yang disebut dengan ineransi. 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 Ketaksalahan Alkitab. Itu posisi saya. Sehingga apapun juga dan mau ngomong apapun juga, buat saya nomor satu itu adalah apa yang Alkitab katakan. Kira-kira begitu ya. Oke. Terima kasih untuk sementara. Jadi. Silahkan. Kalau Kevin Conner gimana pak? Kevin Conner. Ya menarik. Buku-bukunya. Kajian-kajiannya dalam. Bisa dicek. Iya. Di Harvest dipakai dia punya buku. Iya. Saya melihat, sempat membaca beberapa halaman ya. Tapi kita tidak bermaksud untuk membicarakan nama-nama pada malam ini ya. Mohon maaf. Jadi kita ada pada posisi teks PL lagi ya. Jadi ini hari Senin. Nah hari Rabu. Hari Rabu. Ini kan slide-nya akan saya kirimkan. Jadi kita fokusnya kemana ini? Kita sepakat dulu deh. Untuk hari Rabu. Mau bahas lagi kejadian 12 ayat 1 sampai 20 atau kita fokus ke ini aja nih? Dua raja-raja nih. Tuntasin dulu pak. Kita tuntasin dua raja-raja dulu ya. Nanti pada waktu baru kita balik ke kejadian 12 ya. Supaya minimal ada satu contoh yang lengkap lah ya. Iya dong. Oke, thank you. Jadi saya kirim malam ini tugasnya untuk dua raja-raja ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah hari Rabu itu kita mencari kata dalam bahasa Ibrani. artinya apa? Kata apa pak itu? Yang mananya pak? Nanti saya kirim. Oke, siap. Ini contoh. Ini contoh aja. Contoh satu contoh ya. Contoh. Nih. Contohnya mengadukan berasal dari kata saagah. 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 Dari mana tahu kata saagah? Misalnya itu ya. Nah terus artinya apa sih sebenarnya mengadukan itu? Mengadukan seperti apa dalam artian ini? Bagaimana ceritanya mengadukan itu? Di mana dan bagaimana cara dapat kata itu? Tapi sudah ada itu pak. Bagi mau cari lagi? Iya. Artinya ini kan karena saya bantu. Bagaimana nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan teks bukan dua raja-raja empat ayat serta sampai tujuh. Kan nggak mungkin telepon saya lagi. Nggak mungkin WA saya lagi. Nah itu pak pertanyaan saya tadi pak. Ini kan satu sampai tujuh tuh. Udah ada. Konseli menyadari kebutuhannya akan konselor. Nah kata-kata itu tuh. Terus konseli menyatakan pokok permasalahan. Blah-blah-blah sampai tujuh. Konseli memberi solusi sampai permasalahan suntas. Nah poin-poin itu tuh. Dapat dari mana itu? Ini pandangan. Ini pandangan para ahli. Yang disebut. Oh udah ada bukunya gitu ya. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Kemudian kita coba cek. Itu yang saya katakan tadi posisi saya adalah orang Injili. Artinya saya ini tidak hanya bisa menerima pernyataan para pakar. Biblical foundationnya dari mana itu? Ngomong-ngomong itu. Enak didengar dan betul secara logika. Secara rasio. Tapi pertanyaannya dari mana itu? Kalau mau dilihat dari Alkitab itu dari mana? Tekstnya dari mana? Kan ini kita bicara Alkitab. Ya itu pertanyaan saya. Apakah itu hasil dari refleksi kita sendiri? Oh bisa. Bisa juga begitu. Kalau untuk kotba refleksi pribadi aja. Itu yang kata-kata 1-7 itu? Iya refleksi pribadi aja. Perhatikan kotba saya itu. Sudah hampir 200 di Rem Ministry. Di Youtube itu. Garis besar itu dibuat dari mana? Hasil perenungan saya. Baca-baca buku. Berarti tugas kita yang 1-7 itu ya Pak? Iya. Berarti bisa saja mungkin berbeda dengan Bapak. Pak tergambung pribadi, Pak. Bisa, bisa, bisa. Itu maksudnya. Bisa, bisa. Makanya kan saya ngomong ke Bapak Ibu. Coba cek lagi ini. Nanti kan kalau ada yang berbeda dari ini. Tolong kasih argumentasi ke saya. Argumentasinya. Supaya teman-teman yang lain juga dengar. Artinya gaya berpikir kita berkembang. Paham. Paham ya? Ya paham, Pak. Oke. 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 Sorry ini sudah lewat 6 menit ini. Kita tutup dalam doa ya. Thank you. Kita ketemu Rabu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan kata yang berbeda, no problem ya. Beri argumentasi ke saya nanti. Bukan ke saya saja. Kepada semua teman-teman. No problem. Kita mulai dengan doa. Bapak bersyukur. Terima kasih engkau sudah memulai dengan doa. Dan kami mengakhirinya pada malam ini. Berkati kami semua. Kami berdoa untuk teman-teman, sahabat webinar yang tidak bisa ikut. Mungkin karena sakit. Mungkin karena ada urusan lain dan sebagainya. Engkau Allah yang penuh cinta dan penuh kasih. Menjama dan menyembuhkan mereka dengan kuasa. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati sesi kami pertemuan hari Rabu. Nama Tuhan dipuji di sembah. Kami mengakhiri kelas ini untuk kemuliaan kebesaran namamu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.